Anda kembali di News on the Spot, meskipun Wakil Presiden Yusuf Kala resmi membuka sidang tahunan Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture atau ICCIA 2018. Dalam bidatanya, WAPRES menekankan kerjasama negara-negara Islam harus memperkuat teknologi dan juga inovasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah bergabung bersama dengan reporter Anggita Wulandewi dan jurukamera Yusuf Fajar. Ya, Anggita, untuk sidang tahunan kali ini, apa kemudian yang menjadi fokus dalam pembahasan? Ya, Tezar, dalam sidang tahunan ICCIA yang ke-60 ini, beberapa tema masuk dalam diskusi antara pengusaha Indonesia dan juga negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam. Di antaranya adalah role of ICCIA in the development of halal economy, kemudian economic empowerment of business women, dan juga opportunities for investment in OIC countries dengan titik fokusnya untuk pengembangan infrastruktur investasi di Indonesia. Dan untuk tema khusus dari sidang tahunan ini sendiri, menggelar Inclusion in Sharia Economy atau A New Program, di mana ini disesuaikan dengan potensi ekonomi sharia di Indonesia yang semakin hari semakin tinggi potensinya dan dapat dikembangkan di berbagai sektor, salah satunya contohnya adalah di sektor UMKM maupun di sektor pariwisata. Dan ICCIA yang bekerjasama dengan OKI atau organisasi kerjasama Islam ini nantinya akan membahas terkait isu-isu penting seperti bisnis antar negara anggota ICCIA dan juga OKI. Dan tentunya untuk di Indonesia sendiri ini diprioritaskan untuk berfokus menawarkan tiga proyek di tiga sektor kepada negara-negara Timur Tengah, diantaranya adalah banking dan financial syariah, kemudian infrastruktur dan juga pariwisata. Lewat pertemuan ini juga berupaya untuk memastikan bahwa kerjasama di ketiga sektor, industri tersebut itu bisa berjalan dan implementasinya bisa lancar, termasuk di sisi perizinan dan juga peraturan. Dan event yang mempertemukan antara negara-negara Indonesia atau pengusaha dari negara Indonesia dan juga pengusaha-pengusaha dari negara Timur Tengah yang menjadi anggota dari organisasi kerjasama Islam ini berpotensi untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara OKI, di mana diprediksikan nanti lewat pertemuan ini tingkat investasinya dapat meningkat sebesar 10% dalam beberapa tahun ke depan dibandingkan dengan capaian Indonesia di tahun ini yang hanya sebesar 5% dan juga dipastikan bahwa dari pertemuan ini nantinya total nilai ekspor dari Indonesia ke ekspor negara-negara OKI akan mencapai sebesar 23 miliar US dollar. Dan dalam investasi dari sektor ekonomi syariah ini sendiri, pihak KDN Indonesia juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan juga Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya untuk PPP atau Public Private Partnership Syariah di mana ini merupakan alternatif yang akan diselaraskan oleh pihak KDN Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Tezar. Yang kita lalu, poin penting apa saja yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dalam sambutannya dalam pembukaan tadi? Ya, tadi dalam sambutan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyampaikan bahwa pertemuan yang pertama kali digelar oleh Indonesia untuk sidang tahunan ICCIA ini sangat penting dikarenakan saat ini negara-negara dunia dan termasuk juga negara-negara dari Timur Tengah berfokus untuk menemukan solusi dari tantangan ekonomi global di mana saat ini kita tahu ada trade war dan juga masalah-masalah geopolitik yang berpotensi untuk mengganggu siklus dari perekonomian global termasuk dari negara-negara Timur Tengah dan berikut kita dengarkan secara lengkap sambutan pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala dalam pidatonya. Ya, dan tentunya dari diskusi panel ini dari pihak Wakil Presiden Yusuf Kala maupun dari Kading juga berharap akan menjadi platform yang produktif untuk mengatur diskusi dan juga pertemuan dalam rangka membangun kemitraan yang kuat antara negara-negara anggota organisasi kerjasama Islam dan juga pengusaha-pengusaha di Indonesia di mana menurut pemantauan dari Kading sendiri saat ini sebenarnya hubungan ekonomi di antara negara-negara anggota ICCIA dengan Indonesia ini menunjukkan tren yang positif namun masih belum mencerminkan capaian positif yang real dan maka dari itu Kading Indonesia juga sepakat untuk meningkatkan peranan G2G dan juga interaksi B2B untuk memajukan kemitraan ekonomi di antara negara-negara anggota dari ICCIA ini dan board meeting yang ke-60 ini juga diikuti oleh sebanyak 19 negara dari negara-negara Timur Tengah dan ini Kading juga dipercayakan oleh ICCIA untuk menggelar sidang tahunan yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia ini dan tadi juga Ketua Kading Rosan Roslani juga sempat menyebutkan bahwa memang ada beberapa negara-negara Timur Tengah yang investornya justru baru kali ini pertama datang ke Indonesia seperti contohnya dari Afganistan dan maka dari itu dari adanya pertemuan ini dan juga dengan adanya ekshibisi dari potensi-potensi investasi yang sangat berkembang pesat di Indonesia ini dapat menjadi sarana dari Indonesia untuk memperkenalkan lebih luas lagi kepada negara-negara anggota ICCIA bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan iklim investasi yang sangat positif apalagi ditunjang dengan di tahun 2040 nanti akan ada bonus demografi yang artinya Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendorong tercapainya investasi baik itu di sektor pariwisata dan juga finansial syariah maupun di sektor infrastruktur dan tentunya kita berharap dari adanya pertemuan ini goals dari Indonesia yaitu peningkatan investasi dari negara-negara anggota ICCIA ini dapat meningkat sebesar 10% dalam beberapa tahun ke depan dibandingkan dengan saat ini yang baru mencapai 5% demikian Tezar masalah internal juga eksternal konflik-konflik di antara negara-negara Islam juga sangat banyak ini semua juga akan perlunya para pengusaha, para pedagang untuk tetap bersatu untuk memajukan kemajuan bangsa dan dunia Islam masing-masing walaupun kita juga menyadari bahwa dalam perdagangan aspek keagamaan tidak banyak dipakai yang penting dalam perdagangan apa yang baik, apa yang lebih murah dan apa yang lebih cepat tentu menjadi bahagia daripada faktor penting dalam perdagangan itu namun kita butuhkan solidaritas dalam bidang keagamaan Islam antara para pengusaha agar bersatu untuk memajukannya iya demikian Tezar laporan kami dari Sidang Tahunan ICCIA kembali ke Anda di studio baik, terima kasih Rekan Anggita Ulandewi yang telah melaporkan langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan selamat menikmati